Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Joko Gendil Semat Di sini saya ada handphone Samsung A3 2016 Dan kasusnya kali ini Handphone ini tiba-tiba mati ya Jadi kata user tiba-tiba mati di saat sedang main game Padahal isi baterainya ini masih ada di atas 10% ya Oke jadi handphone ini tiba-tiba mati total Dan sebelumnya untuk backdoornya sudah saya lepas ya Oke di sini bisa kita lihat Tipenya A3 10F Jadi buat teman-teman teknisi pemula Apabila kalian menemukan pekerjaan yang seperti ini Jangan panik jangan khawatir Ya yang penting kita terima saja Dan kita eksekusi Oke di sini saya coba nyalakan tidak mau nyala Dan kemudian saya colok casan juga tidak mau ngecas Jadi ini handphone benar-benar mati total ya Karena keluhan dari user tiba-tiba mati Di saat main game Jadi kita berharap tidak ada masalah yang serius pada mesinnya Oke ini bisa saja handphone yang nge-break atau nge-hang Barangkali kecapean ya Oke dan sebelumnya sudah saya lepaskan untuk backdoornya Dan untuk cara melepas backdoor dan membongkar Samsung A3 2016 ini Di video sebelumnya saya sudah pernah upload Silakan teman-teman tonton videonya Oke sekarang kita fokus ke pokok permasalahannya ya Jadi kita langsung saja Kita bongkar mesinnya dulu Dan kemudian kita cek kita teliti Dan kita cari celah yang termudah dulu ya Cari cara cari trik yang termudah saja Dan kita berharap hanya nge-hang Jadi kita nanti cukup melepas baterainya saja Dan mudah-mudahan sobek nota Oke simak saja Oke tunggu sebentar kita lepaskan dulu boatnya Kita lepaskan satu persatu sampai habis ya Sampai kita bisa membongkarnya Oke kemudian kita bongkar bezelnya Dan jangan lupa sim traynya kita lepas dulu ya Ini untuk sim traynya kita lepas dulu Kemudian kita buka bezelnya Oke cara membukanya seperti ini Hati-hati Kita tekan baterainya ke depan Seperti ini Dan langsung terlepas ya Jadi triknya seperti itu Oke kemudian saya akan coba Cara yang termudah sekali Kita coba lepaskan baterainya ya Kita lepaskan baterainya Dan kemudian kita pasang Cuma permasalahnya Untuk Samsung A3 2016 ini Untuk baterainya di lem ya Jadi kita tidak bisa melepaskan Jadi untuk melepaskannya itu susah ya Karena ini lemnya Memang benar-benar lengket sekali Jadi agak susah Jadi bagaimana caranya Kita harus cari trik yang termudah Bagaimana caranya kita melepaskan baterainya Sebenarnya baterainya bukan baterai fleksibel ya Baterai tanam Tapi untuk konektor baterainya sama Dengan handphone-handphone yang lama Seperti ini Dan sebenarnya juga kita bisa melepaskan mesinnya ya Untuk melepaskan baterai ini Kita cukup melepaskan mesinnya Tapi kalau ada cara yang lebih sederhana lagi Apa salahnya kita coba ya Jadi memang untuk Samsung A3 2016 ini Baterainya di lem Jadi disini kita akan coba melepas baterainya Jadi pada intinya Seperti ini Jadi contohnya Handphone ini ngeheng Kalau baterainya yang Enggak tanam seperti ini Kan tinggal melepas Kemudian kita pasang kembali Dan kita nyalakan Ya kan Cuma perbedaannya Di Samsung yang kita kerjakan sekarang ini Apa namanya Baterainya di lem Dan itu rekat sekali ya Terus apabila kita mau melepas juga susah Dan lebih gampang sebenarnya kita melepas mesinnya ya Jadi Baterainya ini bisa terlepas Cuma kalau memang ada trik yang sederhana Kita akan lakukan seperti ini Jadi kita siapkan plastik Ya kan Kita siapkan plastik Kemudian kita putuskan Putuskan arus baterainya ke mesin ya Jadi Seperti ini Kita kasih sekat seperti ini Dan otomatis ini baterainya sudah putus ya Sama dengan halnya kita mencabut baterai Jadi Triknya Mudah Sederhana Ya Ini sudah seakan-akan baterainya kita lepas Dan kemudian kita pasang kembali ya Jadi triknya seperti ini Daripada kita membongkar mesin Ataupun membongkar baterai Ini sudah saya coba colok jasan Dan ada tampilan presentase baterai ya Berarti ini sudah aman ya Handphonenya cuma nge-break Ataupun nge-hang Cukup melepas baterai Kemudian pasang kembali Dan sobek nota Jadi Buat teman-teman teknisi pemula Triknya seperti itu Coba kita pakai Kabel casan lain Kita cas sekali lagi Oke dan ini Nge-charge ya Posisinya nge-charge Dan baterainya 3% Jadi intinya handphone ini nge-break Nge-break nge-hang Dan harus kita lepas baterainya Oke kemudian kita tunggu Kita cas dulu Sampai di atas 10% Kemudian nanti kita coba Nyalakan Oke Tunggu sebentar Dan disini bisa kita lihat Sudah 13% ya Untuk baterainya Kemudian kita akan Coba nyalakan Dan untuk handphone Samsung A3 ini Untuk switchnya Ada di bezel ya Dia semacam ini Ada fleksibelnya Dan nanti fleksibel ini Dia Konek ke Mesin ya Konek ke mesin Dan di mesin itu Ada Semacam Konektor Seperti itu Oke kita Shotkan saja Di Mesin ya Disini Untuk menyalakan ya Ini switch on off nya Kita konsletkan Seperti ini Oh belum Oke kita coba Sekali lagi Dan handphonenya Menyala Jadi Buat teman-teman Teknisi pemula Triknya Seperti ini ya Kita kalau Mendapatkan Handphone Yang keluhannya Ngeheng Tiba-tiba mati Kita jangan panik Triknya Sederhana Sekali Tinggal melepas Baterai Dan memasang Kembali Dan disini Sudah saya Praktikan Di Samsung A3 2016 Ini Sukses Dan sobek Nota Oke sekian dulu Terima kasih dari saya Joko Kendil Semat Semoga ini bisa Bermanfaat Dan akhir kata Dari saya Salam Obreker Handphone Ya Iya Pot Hahaha Well Hai As